Halo sahabat kasih dimanapun kalian berada Selamat datang kembali di SilverKHC Channel Langsung aja lah ya Nggak usah bertele-tele lah ya Ayo udah, bertele-tele STL Oke, sekarang lagi dimana kita? Lagi di balkot Balai Kota Bandung Ini biasanya tempatnya para Cosplayer ngumpul ya di Bandung ya Bukan Cosplayer doang sih ya Disini mah tempat ngumpulnya Komunitas yang ada di Bandung Jadi bakal Nemu Cosplayer Terus ada juga anak-anak yang K-pop ya, yang pecinta Korea-korean 2019 ini kan sudah mau habis nih Tinggal ngitung hari lah ya Ya, tinggal ngitung hari nih kita Boleh dong Kalau misalnya cerita sedikit Tentang pengalaman cosplay Yang didapat selama tahun 2019 ini Salah satunya juga Derry Ikut serta juga ya di dalam Project NKC kan Di dalam Trisogun Sama ALC waktu kemarin tuh Terus sama Saka Pariwisata Kota Bandung Ya Muka Muka itu Ya kan Tiga komunitas gabung Nah Waktu Tahun 2019 pertama Maksudnya pertama Kita turun ya Itu jatuhnya di bulan Maret kan Nah 2019 itu Kita ke Karawang Di Sogun Tepuk tangannya dong Semuanya dong Oke Buat semua peserta Boleh kembali turun stage Terima kasih untuk Postgrade Iya Lanjut kemana lagi kak Sekarang kak Saya ngasih arahan untuk Jangan Coswalk aja ya Di Sogun pertama kali Dimumpul lagi Dengan adanya Personel baru Yaitu Emiru Menggantikan Si Haku waktu itu Ya Kita bertiga Dapat undangan Ke Karawang Dan kebetulan Disitu KJ juga Bersama si Abah Mul Bersama Abah Mul Diminta untuk jadi Juri Cosplay Pada Karawang Toys Festival KTF 2019 Nah Berikut seberikannya Perjalanan KJ Waktu 2019 Di Karawang Nah Disini Karawang ini Ternyata Cosplayernya banyak Banyak banget Disana Gak ke expose sama kita Malah Banyak disini Banyak disini Jadi Kalau misalnya disini kan Rata-rata Pada pengennya itu Cuma Coswalk doang Atau Cosplay Apa sih Cos Street doang Cos Street sama Coswalk doang Tapi kalau di Karawang Dikasihnya Coswalk Perpok mereka Perpok mereka Perpok Antusiasi berarti Ini banget ya Emang bagus Disana Kalau di Bandung Kurang Justru udah mulai banyak Cos Street Tama Coswalk Coswalk Cuma diem-diem doang Kalau nggak Pake kostum Cuma foto atau gimana Nah gitu Gitu-gitu doang Ya memang sih Coswalk sama Cos Street Ada kompetisinya Tapi Sayang ya Kostum udah bagus-bagus Kadang-kadang Cuma dipake buat jalan-jalan doang Tadi bilang lo beli kostum 2 juta Lo cuma pake foto doang Nggak ikut lomba Lo ngapain Nah itu Sayang banget Rule 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 Terima kasih telah menonton! 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 Sebenernya ceritanya tuh kita bikin romance Romance tapi reenactment Gimana ya, maksudnya mengulang sejarah tapi ada romancenya juga Ini tujuannya adalah Supaya KZ tuh bisa memberikan Tentang nilai sejarah Namun orang tuh gak bosan kalau nonton Nah tujuannya KZ tuh seperti itu Membuat waktu excited dan interesting banget gitu Iya, mantap Iya kan, interesting banget gitu Ya, disini Emang sih kalau di videonya gak terlalu kelihatan Ya, memang di adegan Bandung Lautan Api ini Banyak juga pengunjung ya Yang waktu itu hadir Menyaksikan performance-nya KZ Bersama dengan Pak Asep dari ALC juga Datang juga kan dia Main? Oh, main juga Main juga Oh, baru tahu Kan, disini pengunjung yang datang tuh sampai meniti kanan mata Wah, entah karena memang ceritanya yang bagus Atau memang dia nangis karena pengen buru-buru bulang gitu Gak bisa bulang gitu Beda tipis lah Beda tipis lah Tapi maksudnya jauh Jauh Kemudian Aku mendengarkan sedikit kata-kata terakhirnya Sambi yang merebahkan badannya diberkentu Saat itu Ia berkata dengan bertanti Tiga ratus kita hajir oleh sebuah ini Mereka bekerja sama untuk menghentikan kau Supaya mereka bisa menjajak bandung ini kembali Tolong Tolong kasih hanya Tuhan yang disini habis Karena kita punya siapa-siapa lagi Dia berkata kembali Bertengkaran juga Nasehullah Kami yang ada di atas Tentara tersebut Menghubungkan nafas terakhirnya Aku sedikit memetesan air mata Mendengar sejak kelahiran sebelum tentara itu Menghubungkan nafas terakhirnya Di tanganku Aku membawanya ke tempat yang layak Aku berdoa Untuk perjalanan jauhnya Semoga Segala kesalahannya bisa diangkuti Di kehidupan yang kekal nanti Dan setelah itu Di sini berhasil membuat kita lebih dekat dengan pemerintah Karena waktu itu kita dapat penghargaan juga Maksudnya dapat penghargaan sebagai penulis termuda terbaik versi kota Bandung Dari dinas budaya pariwisata Tepuk tangan dulu dong Tepuk tangan dulu dong Tapi disitu bukannya ini ya Memang ada kebanggaan tersendiri ketika mendapatkan penghargaan tersebut Namun itu baru pembukaan dari perjalanan KJ Nah kan tujuan KJ adalah Ingin Trisogun Menjadi Wadahnya Cosplayer yang Mau perform lah Intinya sama gitu Karena kita udah liat kan performance tadi Seperti yang dibahas di awal Udah mulai jarang yang mau Cosplay competition Competition atau individunya gitu Apabila bisa dibilang tuh cosplay parada Jadi udah-udah banyak yang salah kaprah juga Cosplay parada tuh dianggapnya ya Coswalk sama Costritual KJ pengen Kalau di dunia cosplay ini Kembali seperti tahun 2010-an dulu lah Dimana semua orang tuh berbondong-bondong ingin Cosplay competition dan bener-bener performance Gak kayak sekarang lagi lah itunya Jadi dulu mereka pake kostum Tapi ada event mereka tuh antusias banget gitu Iya Kalau sekarang udah gak kayak dulu lagi Udah beda jaman Udah beda jaman Tapi mudah-mudahan 2020 bisa lebih baik Setelah Bandung Lautan Api KJ pertama kali turun dengan tim Trisogun Pada acara internasional Waktu itu di Hotel Luxury Oh iya Luxury Yang dimana kita membawakan tema Inggris di animation Sekaligus juga membawakan tema Pokemon Go Nah kita diundang disana sebagai cosplayer pertama yang memerankan Inggris di animation Cuman disini Cuman disini Apa ya Den Kayaknya memang antusiasnya kan kurang Iya Nah antusiasnya kurang Cuman Kita tetep nyoba turun disana Nah sayangnya Di event yang Inggris di animation Internasional ini Itu panitianya tuh Kurang mengerti Apa itu cosplay Dan juga Apa itu cosplayer Nah Bisa dibilang orang awam ya Orang awam Jadi dia hanya paham mengenai konsep Indonesia Comic Con atau konsep Comic Con doang Nah jadi disini kita gak terlalu bisa Ke eksplor sendiri Namun pas di detik-detik akhir Itu dari Apa sih bisa dibilang manajernya khusus dari Nyantiknya Dia yang menghampiri tim dari Inggris Kita ya dari kita Dari Trisogun sendiri Bahwa dia bilang Ada apresiasi besar untuk kami Nah jadi waktu itu Kita dibilang bahwa sebagai Impressionator Menurut dia Padahal kan dia Kalau impressionator kan Tokohnya hidup Sedangkan kalau yang di Cosplayer ini kan Gak belum tentu hidup Carakternya Karakter fiktif gitu Nah Dari sana Sebut saja namanya Ciakisan Ciakisan Orang Jepang Orang Jepang Tapi tinggal di Amerika Wow Dia langsung memberikan kita Penghargaan Waktu itu pelakat satu-satu Sebagai rasa terima kasihnya dia Telah ada yang Mengkosplekan karakter Dari Inggris di animation Ya bisa dibilang Ini adalah acara Internasional Tapi Diadakannya Di Indonesia Karena Indonesia menjadi Tuan rumahnya saat Tahun 2019 ini Begitu Iya Tadi udah Untuk Inggrisnya juga Sedikit Menyambung ya Mudah-mudahan Dengan adanya Inggris Dan kita sudah mencoba Kita join ke komunitas lain Semoga dengan adanya kita Mereka bisa lebih tahu lah Bahwa cosplayer itu Enggak cuman Jalan-jalan doang Ya kan Dari tadi itu Ngobrolannya kan Kayaknya gitu-gitu terus Orang nggak tahu cosplayer Ya ujung-ujungnya Cosplayer-cosplayer baru Ya tahunya Cuman kita jalan-jalan Atau nggak di event Berserakan gitu doang Ya di event Satu mana Kalau nggak jalan-jalan Gak jelas gitu Pake kostum Gak jelas gitu Padahal Cosplayer sendiri itu Bisa juga bikin Pertunjukan Teater juga Ya kan Sayang kalau misalnya Kita nggak manfaatin Boman tersebut Udah punya kostum mahal-mahal Tapi orang nggak tahu Ini sebenarnya kostumnya Ngapain Atau nggak Kok kostumnya dipake cuman Jalan-jalan doang Sayang banget tuh Padahal banyak juga yang pengen Lihat Animu versi dunia nyatanya Ya mudah-mudahan dengan adanya Kita di setiap event Yang sudah Dijalani Kita bisa Lebih memperluas Memberitahukan Bahwa cosplay itu Tidak seharusnya Cuman jalan-jalan doang Ya Lanjut Tahun 2019 ini Setelah Myriad Anomaly Ada lagi Setelah Myriad Beres Dengan Inggris sudah selesai Baru deh Si Derry turun Jadi Pati 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 Ada serangan ramai-ramai Di garis depan Nah Ini adalah penutup Paling Spektakuler Di tahun 2019 Kenapa? Karena KJ bikin konsep Gede-gedean Menggabungkan Tema Dari Tiga komunitas Berbeda Yaitu Komunitas cosplay Pencak silat Dan juga Pramuka Yang dimana Pertunjukan ini Bertemakan Indonesiaan Dan Lebih tepatnya Tema Bandung ya Bandung dan Jawa Barat Yaitu Kita bawakan Glutung Kasarung Glutung Kasarung ini Dibuat Langsung Oleh KJ Dengan cara Performance Selayaknya Anak-anak cosplay Karena Kalau misalnya Dibilang Cosplay itu Sebenarnya bukan Bukan sebuah Ketunjukan atau apa ya Tapi cosplay itu adalah Komunitas Pecinta Kostum Atau pemain kostum Yang mana singkatannya Adalah kostum player Dimana kita memainkan Kostum Dalam artian ini Kalau dari KJ Adalah Bisa Membuat Seseorang Memainkan Kostum Dari Yang sudah dipakai Orang lain Orang lain Atau dari Toko-toko Anime sih Lebih tepatnya Atau mana Nah disini Ada satu kategori Yang dipakai Dalam pembuatan Tutung Kasarung ini Yaitu kategori Cosplay original Dimana Kostumnya Itu KJ Bikin sendiri Dan yang ngedesain Itu adalah Orang ini Biasanya Bukanya Ini muncul Gede Ya Kostum ini dibikin Original Konsep Dan Ceritanya Pun mengalami Pelebaran Atau perluasan cerita Dan Alhamdulillah Ini pun Ditutup Dengan Tidak 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 kita harus berjalanan, dan kita bukanlah yang ada di alun-alun itu udah beda banget, kalau di alun-alun mah memang mereka berkostum dan jatuhnya itu jadi seperti pengamen jalanan, kalau kostum sendiri bukan yang seperti kita kita beda, itu beda jalan sama ini ya, kayaknya tahun ini memang bukan sesuatu yang mudah karena perjalanannya panjang, gak kerasa ini udah mau habis lagi ya kan, kekurangan hari ya dan itu percaya, berarti kita dari Trisogun yang tadinya susah kumpul Alhamdulillah kita jadi kumpul-kumpulan terus bisa bikin satu komunitas juga yang tujuannya adalah membangkitkan lagi kumpul-kumpul di Kota Bandung khususnya, khusus di Bandung kayaknya emang Der, segitu dulu kan Der ya untuk tahun ini, mudah-mudahan tahun 2020 kita bisa bikin kantarnya lagi eh bentar maknanya juga sama kan 2019 kan kita bikin proyek ansil lagi ya? oh iya satu lagi iya betul oh iya, lupa untung 2019 saya bebas 2019 dari turun apa aja Der? oh iya 2019 saya berangkap ya dari 2019 saya turun di game silpon lain saya turun di Manggala Silwani saya di situ memakai kostum dari jok warrior jok kedua yaitu Black Master menang lagi ya? alhamdulillah nah itu sebenernya di Mandala Silwani ya? iya benerlah nah Mandala Silwani ini rencananya kita memang mau bikin proyek silwani cuma tahun ini belum sampai ya kita mungkin kenalan ini ya kenalan ini tapi semoga tahun 2020 bisa kewujud proyek silwani kita wajib 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 ini disempatkan nih ini waktu pas dia tampil 2019 dan waktu itu kebetulan KJ yang bikin editing soundnya dan koreonya nah ini pemainnya sekaligus pemenangnya hahaha terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!